Intro 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 Atau Rima disalahkan? Lina Muharji ungkit kesalahan Lesti Kejora di masa lalu, dia juga pernah menghina. Permasalahan antara selebgram Lina Muharji dengan Lesti Kejora masih berlanjut. Meskipun Refi Mariska yang menyebut wajah Lesti Kejora tua, tapi justru Lina Muharji yang diserang fansnya. Namun, mendapat komentar pedas dari fans Lesti Kejora sama sekali tak membuat Lina Muharji meminta maaf. Lina Muharji justru semakin menantang netizen untuk menyerangnya di akun pribadinya. Dilihat pikiran rakyat tanda hubung tasikmalaya.com dari Instagram at Lina Muharji garis bawah pada minggu, tanggal 26 September Lina Muharji bahkan mengaku kini semakin terkenal. Tapi yaudah, yaudah aja sih ribet aja. Due story gini dimasukin TikTok, kata Lina Muharji. Dia mengatakan tak peduli dengan cibiran fans Lesti Kejora dan meminta mereka untuk menerima fakta jika ada yang tidak suka. Lina Muharji heran dengan fans yang terlalu meninggikan Lesti Kejora karena menurutnya akan membuat sang artis sombong. Tak terima disalahkan fans, dia pun mengungkit kesalahan Lesti Kejora soal Siti Badriah di masa lalu. Menurutnya, Lesti Kejora juga sama saja seperti dirinya sempat salah bicara sehingga tak perlu dibesarkan. Lah Lesti juga pernah bilang kan si Siti Badriah suaranya biasa aja, itu kan tetap saja dia pernah salah bicara, jelas Lina Muharji. Lagi pula menurutnya ucapannya tak mengandung kata kasar tapi fans Lesti Kejora yang terlalu membesar-besarkan masalah. Gue paling gak suka ya orang-orang terlalu mendewakan artis, terlalu berlebihan gitu, ujar Lina Muharji. Lina Muharji menambahkan jika dia akan bersikap bijaksana dengan semua cibiran dari fans Lesti Kejora. Diungkap Lina Muharji, seseorang tak akan selamanya mendapat pujian ataupun hinaan. Dia pun mempersilahkan fans Lesti Kejora jika belum puas untuk menghujatnya di akun pribadinya. Yang masih belum lelah teruskan saja sampai kuota habis, buang waktumu begitu terus, miscaya miskin selamanya hehehe, pungkas Lina Muharji. Selanjutnya, sedang hamil, Lesti Kejora ngidam ingin kendarai motor gede milik Rizky Bilar. Penyanyi Lesti Kejora kini sedang mengandung anak pertamanya. Sebagai ibu hamil, Lesti memiliki keinginan yang aneh-aneh atau ngidam. Sahabat Rizky Bilar, Haris Frieza menceritakan Lesti ingin mengendarai motor gede milik Rizky Bilar. Hal itu terlihat dalam kanal Youtube Cumi Cumi yang tayang pada minggu, tanggal 26 September 2021. Pengen motoran bareng tapi dia mau bawa sendiri, ucap Haris Frieza. Keinginan Lesti tersebut tidak dituruti oleh Rizky Bilar. Alasan utamanya karena Lesti sedang mengandung dan tidak boleh melakukan aktivitas yang terlalu berat. Bilar gak bolehin lah gimana, masa pengen naikkan lagi hamil, ucap Haris Frieza. Itu kan berat tuh, dia cewekan, timpal Haris Frieza. Selama ini, Haris mengungkapkan sahabatnya itu sangat khawatir dengan Lesti Kejora. Bilar sangat takut apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada Lesti Kejora. Bilar tuh paling khawatir sama dia, takut kenapa-kenapa soalnya, ujar Haris Frieza. Sementara itu, ada perubahan lain dalam diri Lesti Kejora. Haris menilai Lesti Kejora kini lebih peka terhadap sesuatu yang akan terjadi. Mungkin lebih peka kali ya, seorang wanita kalau dia lagi mengandung itu lebih peka, ujar Haris Frieza. Di sisi lain, ayah Rizky Bilar, Daniel Edy, juga bercerita soal kehamilan Lesti. Sang mertua mengatakan, Lesti sering meminta mangga kepada Rizky Bilar. Paling-paling minta mangga, ujar Daniel Edy. Keinginannya untuk makan mangga tersebut sudah dikabulkan oleh Rizky Bilar. Lesti ngidam makan daging. Beberapa hari yang lalu, Lesti terlihat makan di restoran Jepang yang menyuguhkan makanan daging. Rizky Bilar menyebut, dalam satu minggu, mereka sudah sangat sering mengunjungi restoran Jepang. Hal itu terlihat dalam kanal Youtube Rizky Bilar yang tayang pada Jumat, tanggal 24 September 2021. Sebelumnya kita makan di sini di restoran Jepang juga, lalu kita kemarin ke sini juga ke tempat Jepang juga, ucap Bilar. Kemudian, Bilar mengatakan kepada Lesti soal keinginannya gemar makan daging. Konon katanya, ibu hamil yang suka makan daging akan lahir anak laki-laki. Kamu kalau makan daging mulu anaknya cowok loh, ucap Bilar kepada Lesti. Bilar mengatakan, Lesti memang sedang suka makan daging pada saat hamil ini. Sontak mendengar ucapan itu, Lesti hanya tersenyum. Lesti juga mengatakan, saat ini suaminya juga ikut menyukai makanan daging. Kakak juga suka daging, ucap Lesti. Bilar tampaknya sudah mempelajari beberapa teori terkait makanan yang berpengaruh untuk jenis kelamin anaknya. Apabila ibu hamil suka makan daging, maka akan memiliki anak laki-laki. Sedangkan, apabila ibu hamil suka makan sayur maka akan memiliki anak perempuan. Biasanya kalau doyan daging kan anaknya cowok, kalau sayur cewek, ujar Bilar. Selanjutnya, Rizky Bilar dan Lesti Kejora baru saja meresmikan YouTube Leslar Entertainment. Peresmian Leslar Entertainment itu bersamaan dengan Rizky Bilar dan Lesti Kejora mengaku telah nikah siri. Miliki banyak fans, Rizky Bilar yakin jika YouTube miliknya dengan Lesti Kejora itu akan mempunyai banyak subscriber. Rizky Bilar bahkan sempat mengatakan jika target dari subscriber Leslar Entertainment 1 juta dalam satu hari. Hal itu disampaikan Rizky Bilar sebagaimana dilihat pikiran rakyat tanda hubung tasikmalaya.com dari kanal YouTube SG Entertainment yang diunggah pada tanggal 21 September 2021 lalu. Kita pengen ada suatu penghargaan, suatu apresiasi, di mana kita bisa minimal mencapai akun channel subscriber terbanyak dalam satu hari, kata Rizky Bilar. Untuk mewujudkan mimpinya itu, Rizky Bilar mengaku akan menyiapkan hadiah nanti. Kita gencarin, kita minta mereka untuk, kan ada hadiah spesial untuk mereka nanti, ungkap Rizky Bilar. Saat melihat YouTube Leslar Entertainment pada minggu, tanggal 26 September 2021 sayangnya keinginan Rizky Bilar tak bisa terwujud. Jumlah subscriber Leslar Entertainment pada minggu, tanggal 26 September 2021. Tangkapan layar youtube.com garis miring Leslar Entertainment. Setelah 6 hari dirilis, Leslar Entertainment hanya mampu mencapai subscriber 480 ribu per tanggal 26 September 2021. Menelusuri akun YouTubenya, baru ada 4 video yang diunggah Rizky Bilar dan Lesti Kejora di sana. Video tersebut merupakan kelanjutan dari The Secret of Leslar yang membahas mengenai pernikahan siri Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Jumlah penonton di Leslar Entertainment pun hanya baru 1 video yang melebihi 1 juta view. Agar semakin banyak subscriber, baik Rizky Bilar maupun Lesti Kejora kerap mempromosikan YouTube mereka. Di sisi lain, saat ini Rizky Bilar dan Lesti Kejora tengah disorot atas pengakuan nikah siri. Netizen merasa kecewa dengan keputusan Rizky Bilar dan Lesti Kejora yang menyembunyikan hal tersebut hingga memberikan komentar pedas. Terima kasih telah menonton!